Cuman ya setau aku memang, aku juga gak tau Bekti terakhir bagaimana kaget tiba-tiba dia sakit tuh kaget tiba-tiba A, mengenai Indra Bekti A, yang lagi sakit mungkin berapa? Kita doain mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan kemajuan, cepat sehat Kita doain mudah-mudahan Bekti bisa melewati masa-masa kritisnya dan kembali lagi bisa berangsur membaik Kita doain sama-sama Kemungkinan bakal jenguk, Kak? Belum sempat kesana karena kemarin nane aku juga baru meninggal baru nyampe Jakarta hari ini Jadi masih ada keluarga beberapa juga yang dateng kan karena nane aku dateng jadi masih belum lah Nanti pasti akan kesana tapi tunggu masalah keluarga selesai dulu berdukanya selesai dulu Tapi yang terjadi sama Indra jadi pelajaran gak sih kan sibuk kerja sendiri kan kerjaan juga banyak Pastinya lah kalo temen-temen pekerjaan semuanya memang resikonya itu kan kesehatan Makanya kesehatannya harus diseimbangkan dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari Makanan dengan istirahat dan lain-lain Tapi ya Bekti juga aku terakhir memang lagi jarang-jarang ketemu sama dia Kalo dulu tuh hampir setiap hari ketemu Cuman ya setau aku memang aku juga gak tau Bekti terakhir bagaimana kaget tiba-tiba dia sakit tuh kaget juga gitu Sendirinya mengatur jadwal gimana akan? Temen-temen padat banget nih kegiatannya Ya yang penting sekarang aku juga udah mau di atas 35 nih Jadi seenggaknya tidurnya harus dijaga Makanan juga aku udah mulai-mulai atur-atur porsinya Karena kan ya udah gak muda kayak dulu lagi Kayak misalnya jatuh ke pelintek aja bisa 2 minggu semuanya Sekarang udah mulai lama jadi kesehatan tuh harus dijaga Rakyat Adi Tahir baru nyolekat Doain Adi Tahir sehat Pak istri yang kabukti minta pengalangan dana Bagaimana? Bagaimana gimana? Terima kasih.